Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya Ustaz Tadi erat kaya tanya dengan Kavaroh Andai kata orang itu Kavaroh karena melakukan jima Hubungan suami istri Di bulan Ramadan Andai kata Suami istri itu melakukan perjalanan jauh Sesuai dengan ketentuan Sari Sekitar Menurut Fikih ada sekitar 80 kilo Kalau tidak salah Sesuai dengan ketentuan Sari Kemudian karena sudah Bisa Bisa melakukan apa Berbuka Atau tidak puasa Bagaimana ketika ketidak puasa itu Dia melakukan hubungan suami istri Jadi tepat di bulan Ramadan Jadi apakah Ini masih punya Dapat Kavaroh Dapat hukum Kavaroh Atau tidak Itu yang pertama Yang kedua Menurut ulama itu Ada ketentuan Musafir itu Sekitar 80 kilo Dari penjelasan di Fikih-Fikih itu sekitar 80 kilometer Nah yang saya tanyakan Itu apakah Apakah jauhnya Maksudnya 80 kilo atau 80 mil itu jauhnya Ataukah kelelahannya Ataukah kelelahannya Sebab ketika zaman dahulu Perjalanan 80 kilo Di padang pasir Dengan panas yang sangat terik Mungkin sangat Lah sekali Sehingga diperbolehkan tidak puasa Lah karena kondisi sekarang itu Orang bisa Pakai jet Jangankan 80 kilo Pakai mercy 80 kilo itu Baru sekitar 1 jam Atau 1 jam lebih sedikit saja Lah Apakah misalnya Kelelahannya Ataukah jauhnya Ketentuan seperti itu Terima kasih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabaduh Pertanyaannya yang luar biasa Yang pertama Bagaimana jika Seseorang Melakukan safar Sampai pada batas Dia Boleh untuk Tidak melaksanakan siam Apakah boleh dia melakukan Pembatal Berupa Cima Para hadiri Nanti melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Di Pembahasan yang Sebelumnya Kita telah membahas Bahwa Salah satu Dari Salah satu Dari Syarat wajib puasa Adalah Mukim Atau Tidak safar Kemudian Ketika Seseorang itu Telah melakukan Melakukan Safar Dengan syarat Yang sudah Kita Bahas kemarin Yaitu Secara-cara Terpenuhi Kemudian Secara waktu Dia berangkat Juga sebelum Dimulainya Waktu puasa Atau sebelum subuh Maka Dia boleh Tidak berpuasa Dia boleh Tidak berpuasa Sehingga Ketika dia Berangkat Pergi jauh Kemudian Dia membatalkan Puasanya Maka Itu diperbolehkan Baik dengan Makanan Maupun dengan Yang lain Adapun Jika Tujuan Tujuan Safarnya Hanya Untuk Itu Maka Allah Sangat Mengetahui Apa yang Ada di dalam Hati Hambanya Demikian Secara fikir Itu diperbolehkan Apakah Berdosa Atau Tidak Itu Nanti Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Ada yang Tersembunyi Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Jarak Para hadirin Yang dimuliakan Allah Sebenarnya Jarak Safar Yang boleh Sampai pada Kosor Yang boleh Sampai pada Tidak Punya Ruhsoh Untuk Tidak Puasa Ramadan Puasa Puasa Wajib Itu Adalah Kesimpulan Para Ulama Setelah Menghitung Perjalanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Itu Belum Dikenal Istilah Kilometer Belum Ada Dan ketika Itu Patokan Yang dipakai Oleh Para Sahabat Ketika Membersamai Rasulullah Adalah Waktu Lebih tepatnya Kepada Waktu Kemudian Ketika Rasulullah Safar Dengan Waktu Sekian Maka Beliau Mengkosor Shalat Ketika Rasulullah Safar Dengan Waktu Sekian Maka Beliau Tidak Melaksanakan Puasa Maka Baru Lama Mencoba Menghitung Rata-rata Jarak Yang Ditempuh Menggunakan Kendaraan Ketika Itu Dengan Posisi Membawa Beban Dan Memang Dihitung Juga Kemungkinan Istirahat Dan sebagainya Maka Kurang Lebih Itu Sampai 80 Kilo Jadi Secara Sari Tidak Pernah Ada Hadis Akan Kita Temui Bahwasanya Jarak Boleh Kosor 80 Itu Tidak Karena Memang Itu Disimpulkan Oleh Para Ulama Dari Perjalanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Walsalam Dari Sekian Banyak Hadis Jadi Sekian Banyak Hadis Itu Yang Pertama Kemudian Terkait Dengan Hal Itu Juga Tadi Yang Ditanyakan Adalah Apakah Yang Menjadi Patokan Jarak Ini Atau Rasalahnya Rasalahnya Para Hadirin Yang Dimulihkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Walsalam Pernah Bersabda Safar Itu Sebagian Dari Adab Ada Rasa Lelahnya Dan Kalau Kita Merasakan Pun Misalnya Kita Naik Mobil Misalnya Yang Nyopir Siapa Yang Paling Cepat Pak Dhani Misalnya Kita Kenal Pak Dhani Kalau Nyopir Masya Allah Sangat Kencang Sekali Sini Surabaya Mungkin Kalau Berangkat Jam Satu Malam Mungkin Satu Jam Kalau Pak Dhani Yang Bawa Gak Usah Pakai Mercy Pakai Kijang Pondok Bisa Sejam Pak Dhani Bawa Tapi Apakah Ketika Sejam Berarti Kita Tidak Perlu Kosor Tidak Buktinya Kalau Walaupun Kita Satu Jam Tetap Kita Merasakan Kelelahan Safar Itu Pasti Merasakan Lelah Dengan Jarak Tersebut Kemudian Kita Pakai Jod Sekalibun Tetap Sama Makanya Para ulang Mengatakan Patokan Untuk Safar Sehingga Bisa Mendapatkan Ruh Soh Itu Tidak Diukur Dengan Rasa Lelah Atau Kenyamanan Selama Perjalanan Tapi Memang Karena Jarak Tadi Dan Jarak Ini Disimpulkan Dari Perjalanannya Rasul Rasulullah Muhammad S.A.W Jadi Itu Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Dan Memang Ini Adalah Kelonggaran Yang Allah Berikan Kepada Kita Sebuah Kelonggaran Yang Allah Berikan Kepada Hamba Yang Sedang Melakukan Safar Baik Nyaman Maupun Tidak Nyaman Selama Caranya Sesuai Dengan Cara Yang Ditempuh Oleh Rasulullah Maka Dia Mendapatkan Rukh Soh Yang Sama Sebagaimana Dicontohkan Oleh Nabi Kita Tercinta Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W